Mengapa kita buat video seperti ini? Karena cara seperti ini bisa kita lakukan untuk mengetahui jalur tersebut tersambung atau tidak Termasuk jalur kamera, lighting LCD, LCD, dan sebagainya Halo apa kabar semuanya teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengukur nilai hambatan dalam Di sini sudah ada sebuah handphone Asus Zenfone Max Pro M2 yang kerusakannya layar sentuh tidak berfungsi Coba kita hidupkan terlebih dahulu Handphonenya hidup, normal, namun jika disentuh layarnya tidak respon Pada video kali ini kita membahas bagaimana cara men-tracking jalur Pada bagian layar sentuh dengan mode dioda Ya seperti ini Jadi kita akan mempraktekan cara mengukur hambatan bagian dalam Dari permasalahan seperti ini Yang pertama-tama kita ukur adalah bagian konektor Yaitu bagian konektor pada LCD Kita matikan terlebih dahulu Untuk mengetahui kerusakan bagian konektor ini Kita menggunakan metode pengukuran hambatan bagian dalam dengan mode dioda Mari kita perbesar Ini adalah bagian konektor LCD Konektor LCD nya menyatu dengan konektor layar sentuh Bagaimana cara kita mengetahui bahwa diantara sekian banyak jalur ini Jalur mana yang bermasalah Makanya saya katakan tadi Kita mempraktekan menggunakan metode pengukuran dengan skala dioda mode Dan melakukan pengukuran hambatan bagian dalam Cara pengukurannya seperti ini kita hidupkan terlebih dahulu Multitester nya Kita setting pada bagian dioda mode seperti itu Pada multitester ini bagian bip dan dioda mode menjadi satu Kita akan mengukur bagian konektor Kita putar Cara pengukurannya Bagian prop warna merah Terletak pada bagian ground Lalu prop warna hitam kita gunakan untuk pengukuran Kita ukur satu persatu Pada pin pertama kita lihat Nilai hambatannya sekitar 400 Lalu yang kedua Lalu pin ketiga 300 Hambatannya ada Kita berpatokan pada hambatan Karena pada dasarnya handphone ini normal Yang bermasalah hanya bagian layar sentuh Jadi kita lihat Bagian jalur yang mana yang hambatannya hilang Atau putus jalur 400 Pin keempat Kelima 500 Keenam 0 0 Ya coba kita ukur Sini 5 0 Tetap 0 ya 5 0 6 Ada Sekitar 400 6 0 7 ada Sekitar 400 Dan ke 8 Ground Ya Ini adalah ground Nah Dari pengukuran Nilai hambatan bagian dalam Seperti ini Kita bisa mengetahui bahwa jalur yang bermasalah Adalah bagian pin Nomor 6 Kita hitung 1 2 3 4 5 6 Inilah yang dimaksud dengan pengukuran nilai hambatan bagian dalam Cara pengukuran seperti ini juga bisa kita lakukan pada bagian speaker Jika speakernya bermasalah atau kamera bermasalah bisa kita tracking menggunakan cara ini Sebenarnya setiap pin yang berada disini nilai hambatannya berbeda-beda Namun jika handphonenya dalam posisi hidup berarti menandakan tidak ada yang konslet Kita hanya mengukur bagian pin yang mana yang tidak mengeluarkan nilai hambatan Jika nilai hambatannya seperti ini mengeluarkan ol Berarti Jalur tersebut putus Jika mengeluarkan bunyi seperti ini Menunjukkan 0 0 Berarti Itu adalah jalur negatif Walaupun kita sudah memiliki skema Jika tidak mengetahui cara pengukuran seperti ini Kita akan pasti bingung Kita contohkan lagi Pada bagian Konektor baterai Pada konektor baterai ini Kita mengukur Dengan cara melihat nilai hambatan Ya Seperti ini Kita ukur Nilai hambatan bagian positif Vibat sekitar 400 Ini menandakan jalur Vibat Baik-baik saja Untuk nilai maksimal dan minimal hambatan Pada suatu handphone Teman-teman bisa menyimak pada video ini Lihat Lalu selanjutnya Jika sudah seperti ini Kita mengetahui Jalur pada bagian Pin nomor 6 Bermasalah Atau OL Putus jalur Untuk mengetahui Jalur ini jalur apa Disinilah kita membutuhkan skema Mari kita lihat skemanya Ini adalah skema untuk Jalur layar sentuh Atau touch screen Pada Asus Zenfone Max Pro M2 Kita perbesar sedikit Pada konektor yang kita ukur sebelumnya Disini terdapat beberapa pin 1 2 3 4 5 6 Ya Setelah kita mengukur pada bagian pin 6 Tidak ada nilai hambatan Sama sekali Menunjukkan OL Ini menandakan bahwa Jalur bagian ini Putus Putus Mari kita lihat bagian jalur ini masuk Ke bagian komponen apa Jika kita melihat disini Jalur langsung masuk ke bagian CPU Makanya Kita tadi melakukan pengukuran nilai hambatan dalam Untuk mengetahui Jalur tersebut Tersambung atau tidak Pada rangkaian yang dituju Atau komponen yang dituju Karena jika seperti ini Bagaimana cara kita mengukur Apakah kita harus mengangkat IC ini terlebih dahulu Kan tidak mungkin Maka Digunakanlah Cara pengukuran nilai hambatan tadi Jika hambatannya ada Menandakan bahwa Jalur ini Tersambung Atau tidak terputus Menuju Bagian IC Berarti dia tersambung Namun saat kita mengukur tadi Tidak ada nilai hambatan Sama sekali Ini menunjukkan sebaliknya Bahwa Jalur ini terputus Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Untuk teman-teman pemula Pada bagian pin 3 Ini adalah jalur Tegangan Yang dibutuhkan oleh Touchscreen Sebesar 1P8 Untuk mengukur tegangan bagian output ini Kita melakukan pengukuran aktif Yaitu dengan cara Menghidupkan handphonenya terlebih dahulu Lalu kita ukur pada kapasitor ini Jika jalur ini Jika jalur ini Atau pin ini bermasalah Kita ukur pada bagian kapasitor ini Keluar tegangan Bagian ini tidak keluar tegangan Kita bisa menjamper Langsung ke kapasitor ini Akan tetapi Jika pada bagian pin nomor 6 Bermasalah atau terputus Yang kita lakukan Hanyalah Mengangkat CPU Jika teman-teman mendapatkan Permasalahan seperti ini Apalagi handphonenya dalam posisi Hidup Teman-teman jangan langsung Melakukan pengangkatan pada CPU Konfirmasikan terlebih dahulu pada Konsumen Karena ini Resikonya mati total Sepintar apapun teman-teman Tolong dikonfirmasi terlebih dahulu pada Konsumen Jika handphonenya posisi mati total Tidak masalah Resikonya agak berkurang Namun Jika posisi handphonenya hidup Dan setelah kita mengangkat IC CPU ini Handphonenya mati total Itu yang bermasalah Setiap pekerjaan Mempunyai resiko Maka harus berhati-hati Oke Teman-teman bisa paham ya Kita ukur lagi Bagian jalur selanjutnya Disini terdapat Beberapa jalur Yang dibutuhkan oleh Layar sentuh atau top screen Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 jalur Jika kita hitung dari awal 1, 2, 3 Jalur ketiga Jalur keempat Kelima Kosong Jalur keenam Yang kita ukur tadi Lalu ketujuh dan delapan Mari kita ukur kembali Oke teman-teman Setelah kita melihat skema tadi Kita bisa mengerti atau mengetahui Jalur-jalur yang dibutuhkan oleh layar sentuh Dan pada skema tersebut Menunjukkan bahwa bagian jalur pada bagian pin 6 Langsung menuju ke bagian CPU Coba kita ukur kembali Kita ukur ya Sambil mengukur nilai hambatannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Tidak ada nilai hambatan sama sekali Lalu ke Tujuh Delapan Tersambung semua ya Lalu negatif Pasti negatif Oke Negatif Pada bagian jalur pin nomor tiga Satu Dua Tiga Ini menunjukkan jalur tegangan Satu P delapan Yang berasal dari Firek L Tiga belas A Masuk ke sini Coba kita ukur nilai tegangannya Keluar atau tidak Karena disini Dengan pengukuran nilai hambatan Dari nilai hambatannya sekitar Tiga ratusan Jalur ini baik-baik saja Tidak konslet Untuk mengetahui jalur konslet atau tidak Jika nilai hambatannya kurang dari 100 Berarti Jalur ini bermasalah Atau short Coba kita ukur nilai tegangannya Dengan menggunakan cara Mode pengukuran aktif Kita hidupkan Mesin handphonenya terlebih dahulu Ya hidup Lalu kita mengukur Yang langsung tembus ke kapasitor Kita menggunakan mode DC Jika tadi menggunakan Prop warna hitam Untuk pengukuran Sekarang kita menggunakan Prop warna merah Untuk pengukuran tegangan Sementara prop warna hitam Bagian ground Kita ukur Teman-teman bisa lihat Nilai tegangan 1,8 keluar Berarti Jalur tersebut Baik-baik saja Yang bermasalah adalah Jalur bagian Pin nomor 6 Mengapa kita buat video seperti ini Mengetahui nilai hambatan bagian dalam Karena cara seperti ini Bisa kita lakukan Untuk mengetahui Jalur tersebut tersambung atau tidak Komponen tersebut Konslet atau tidak Termasuk jalur kamera Lighting LCD LCD Dan sebagainya Dan cara seperti ini Kita lakukan Tanpa menghidupkan handphone Terlebih dahulu Atau sering disebut dengan Pengukuran pasif Yaitu dengan mode Dioda Oke teman-teman Cukup sekian video singkat kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Saya Abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang gabbit Jepang Sampai jumpa di santi Terima kasih.